Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, di kesempatan kali ini izinkan saya sedikit bercerita Sekitar 12 tahun yang lalu, waktu itu krisis ekonomi global Modal rosok habis, sempat dagang rosok 2 tahun berjalan Namun habis modal karena krisis global Apa boleh buat, memulung menjadi solusi pada saat itu Teman-teman, beginilah pekerjaan saya setiap hari Memunguti rosok di selokan, di pinggir kali, di bak sampah Semua tempat itu sudah akrab bagi saya Bau sampah yang sangat khas, lalat yang beterbangan Bagiku itu sudah biasa Entah tak terhitung rasa sakit yang pernah kurasa Terkena beling, kecemplung kali, dibentak-bentak orang, terperosok atau ngelundung Tapi biar sajalah terlalu pahit masa-masa itu untuk dikenang Setiap pagi aku selalu bertekad mengais rejeki Dapat uang 30-40 ribu bagiku sudah sangat bersyukur Namun, Alhamdulillah teman-teman, saat ini keadaan sudah membaik Aku mulai mendapatkan pasaran Satu persatu mimpi mulai terwujud Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Akhir kata Teman-teman, tetaplah semangat Menjalani hidup di bidang rosok ini Jangan putus asa Yakinlah kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita Insya Allah, semua akan indah pada waktunya Salam Rosak Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh